Oke selamat malam, selamat datang di podcast Tuduk Perkara Akhirnya weekend ini, minggu ini mulai lagi Dan bareng gue seperti biasa, Justian Dan malam hari ini gue akan ditemani, ngebacot bareng nih Ya siapa lagi soal gue yang amat sangat hits ya Yoi, istimewa Oke, nah sobat langit musik yang malam hari ini yang mungkin penasaran nih Mau dengar podcastnya dimana? Di aplikasi langit musik yang bisa didownload di appstore dan Apa? Appstore dan Satu lagi apa ya? Di playstore Playstore, astaga lupa gue kan Dan juga bisa youtube live streamingnya di LC UK Entertainment Jadi teman-teman bisa nonton disitu Dan malam hari ini kita akan ngobrol banyak hal tentang masalah kasus hukum Yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari Dan ini gue berapi-api banget Karena beberapa kali gue sering ngalamin hal yang demikian Dan gue selalu kasih edukasi Cuman kayaknya lagi banyak yang belum paham kalian Makanya kita malam hari ini kita ngobrolin Nah, thank you banget sobat langit musik yang udah setia dengerin ya Semoga nanti tetap setia Menjadi orang setia sampai selesainya podcast ini Dan yang lagi di perjalanan pulang dari kantor ke rumah Hati-hati di jalan Semoga sampai dengan selamat sambil dengerin podcast kita Apalagi malam hari ini tuh macet banget yuk Parah banget Tadi gue lewat di jalan seputaran HI itu ditutup semua Karena momennya kan ada Argentina dan Timnas Iya betul sekali Nah, ternyata jalanan ditutup macetnya ampun Nah, mungkin kita gak perlu terlalu lama ya Langsung aja Tapi sebelumnya Disini gue akan menjelasin bahwa Kayak podcast ini tuh tidak ada maksud untuk Apa ya Menyinggung Ya, tidak ada maksud untuk menyinggung seseorang Menyudutkan seseorang Ataupun siapapun juga Nah, tidak ada berpihak kemanapun Dan tujuannya ini untuk mendengarkan pandangan dari narasumber Kayak Deola Kemudian dari kayak gue yang hostnya Tentang terkait sebuah Tentang terkait sebuah gimana? Tentang ya Tentang gejala sosial ya Gejala sosial yang berkaitan dengan masalah hukum Yang relate dengan kehidupan sehari-hari Nah, apa yang kita obrolan disini Semata-mata tidak otomatis dapat dijadikan sebagai opini Apapun di media platform ataupun itu Pokoknya gak serta-merta bisa dijadikan alasan Wah, ternyata statement dari Deola nih kan Tiba-tiba viral gitu ya Dan akhirnya salah Lo juga yang kena kasihan juga ya Tapi kalau jadi quotes of the day bisa gak bang? Quotes of the day contohnya gimana? Contohnya gue ngomong tentang hukum Blah-blah-blah-blah Kayak hadis riwayat Deola gitu Hadis riwayat Gue kira kok update kayak gini Ternyata berat banget ya Masalah agama nih Canda-canda Ntar gue diiniin ormas lagi Mampus loh Nah, yuk Kenapa Sobat Angit Musik itu harus dengar podcast kita? Kenapa bang? Karena supaya teman-teman yang background itu bukan orang hukum ya Mendapatkan pengetahuan tentang hukum Dan update berita hukum terkini ya kan Khususnya buat teman-teman yang tadi yang bukan Kalau misalnya kayak gitu kan berdua background hukum ya Gak ada masalah lah Tapi bagaimana dengan teman-teman yang bukan orang hukum Nah, kita disini tujuannya supaya teman-teman teredukasi nih Masalah-masalah hukum kayak gini Nah, malam hari nih Sebelum gue akan bahas ke inti dari materi kita Gue akan menyampaikan sesuatu juga nih ya kan Nah, teman-teman juga nanti bisa kirim pertanyaan juga Dengan kirim sticker nih kan Nanti ya stickernya akan ada di aplikasi Kalau misalnya teman-teman paling banyak yang memberikan sticker itu Kita akan calling ya langsung Nanti gue kasih nomor Bang Justian Nomor Bang Justian Bisa didayam juga ke Deo lah ya Nah, ada beberapa fakta-fakta Deo yang akan gue sampaikan terkait materi kita malam hari ini Obrolan kita malam hari ini Karena so serius banget nih kan Apa doang kita yang bokal bahas hari ini nih Bang Indonesia itu adalah demokrasi Dimana kita bisa dengan bebasnya menyampaikan pendapat, tanggapan, atas suatu hal apapun Nah, namun ini menjadi tantangan sendiri bahwa pengawasan terhadap maraknya head speech ya Atau ujaran kebencian yang terjadi di masyarakat Itu salah satu faktanya Kemudian semakin maju teknologi Misalnya kayak sosial media kan sekarang canggih banget ya Berapa banyak lo punya sosial media Ini ada, ini ada, ini ada Nah, terkait sosial media itu tentu saja semakin membuka kesempatan bagi para pelaku head speech Atau ujaran kebencian netizen yang maha benar itu Untuk beraksi ini Nah, ini tantangan juga nih buat pemerintah Buat kita supaya gimana caranya menyeimbang ini dengan kemajuan yang ada Nah, ternyata kita pas gue tadi cek jadi website nyokominfo itu Sejak 2018 sampai dengan 2021 Itu sudah ada 3640 kasus yang terkait masalah ujaran kebencian Atau head speech yang dilakukan di sosial media Oke Itu baru tahun 2021 Belum sekarang Belum sekarang, berarti udah nambah ya kan Nah, syukur-syukur berkurang ya Tapi gue gak yakin sih Nah, gue gak yakin kalau itu berkurang Pasti you know lah orang Indonesia gimana Nah, kemudian maraknya kasus ujaran kebencian yang berujung pada video permintaan maaf dan klarifikasi Apakah itu menyesuaikan masalah? Oh, gampang banget bang ya berarti ya Ntar kalau kayak bunuh orang kayak gitu minta maaf gimana? Maaf ya gak sengaja kayak gitu Itu adalah kesalahpahaman Oh, itu kayaknya gak bisa sih Kalau gue jadi orang-orang yang menjadi pihak korban, gue akan tutup orang itu Tapi kalau misalkan ada orang nabrak kita Nabrak kita abis itu kita lecet kayak gitu Mas, maaf ya mas, kesini gak lo? Balik lagi ke orangnya Lo terima gak? Kalau gak dia senyum aja Maaf ya mas, maaf ya mas kayak gitu Untung kalau dia tau cara Kalau kadang ada orang yang gak tau cara Lari aja Minta maaf kaga ya kan? Iya itu banyak banget itu bang Kasian juga sih Iya, itu ini fakta terakhir yuk Nah, baru-baru ini nih Baru kemarin Kalau misalnya lo buka TV ya Ada kasus yang menimpa Atta Halilintar sama Aurel Anaknya dikatain sama seorang netizen Katanya itu guru ya Masa dia bilang gini Kalau anaknya itu adalah kayak Down Syndrome kalau gak salah Nah, terus juga pasangannya Ruben Osu sama Sarwenda juga anaknya itu Dikata-katain juga sama si netizen itu Makanya malam hari ini kita akan bahas secara menggebu-gebu ya kan Kita akan memberikan pengetahuan kepada netizen Yang maha benar Ya, netizen yang maha benar itu Tolong dengarkan baik-baik materi kita malam hari ini Oke? Oke Let's go Kita mulai nih ya kan? Mulai bang Nah, oke Malam hari ini kita akan bahas terkait topik yang tadi sempat gue mention di awal Ujaran kebencian, head speech Yang sering disampaikan oleh orang-orang yang mungkin jari jemarinya tidak disekolahin Gatel jari jemarinya itu bang Gatel, iya Itu berotot, kalau lo liat tengah-tengahnya itu berotot Ini jempol, berotot tengah-tengah sekspek Nah, sebenarnya yuk menurut lo nih Mungkin gue pengen tau deh dari perspektif lo kan Sebenarnya ujaran kebencian itu kayak gimana? Kalau menurut lo ya Kalau ujaran kebencian itu ya Orang itu kan bebas Emang orang itu bebas berpendapat ya bang ya Betul Tapi ya ada batasannya lah Jangan sampai menyakiti hati seseorang lah gitu kan Iya Nah, kita jangan sampai juga hal itu menyerang mental kita Semuanya kan aturan itu kan sebenarnya udah diatur ya bang ya Betul Jangan, aturan itu juga kan timbulkan dari nuranio manusia juga Betul Nah, kalau sekarang ini bang diatur bang sama Dia tuh dalam ESK Polri nomor 6 tahun 2015 bang Nah, gimana tuh? Tentang head speech bang Nah, head speechnya tuh apa aja sih kalau kita lihat tuh Nah, kalau yang kita pelajari itu head speech itu diantaranya tuh ada penghinaan bang Penghinaan? Penghinaan Misalkan menghina orang dia salah dikit tapi kayak hinahan ujatan itu berlebihan Terus pencemaran nama baik bang Oke Nah, pencemaran nama baik ini bang itu biasanya tuh lebih kepada pribadi ya Kalau misalkan kayak gini nih, ini banyak nih bang orang yang salah tanggap nih Kadang orang itu dia seorang direksi perusahaan Seorang direksi perusahaan atau enggak dia punya jabatan di suatu perusahaan Orang mengkritik dia Dia kira itu pencemaran nama baik bang Karena ada di undang-undang UUIT terbaru bang ya Tahun 2020 itu Kita nggak bisa nuntut orang berdasarkan jabatannya Misalkan, wah ini orang nggak kompetibel Wah, kompetibel loh turun aja loh kayak gitu Nanti rusak perusahaan ini gara-gara lu gitu kan Itu dia bilang, wah itu pencemaran nama baik gue tuh Bisa-bisa gue jatuh nih gara-gara itu Gue lakukan polisi Nggak bisa, tertolak bang itu bang Nah, itu berarti pencemaran nama baik itu harus berdasarkan diri pribadi bang Misalkan nih kayak dia memfitnah atau enggak Sebagai macam tentang pribadi dia gitu Terus penistaan bang Penistaan agama nih Betul Ya kan waktu itu sempat viral ya Betul Kasusnya siapa? Bapak Angho ya Aduh banyak Aduh Nggak apa-apa Kita sempat ini aja Emang udah terjadi kan seperti itu Tau-tau-tau Apa ya Pak? Kalau nonton Pak Ya, nggak apa-apa kita kolaborasi ya Boleh Pak Bapak nanti diundang di sini aja Nggak apa-apa Pak Terus perbuatan tidak menyenangkan bang Nah ini sebenarnya yang poin D Perbuatan tidak menyenangkan Itu banyak banget sih kejadian Itu kalau misalkan kayak gini Gue tiba-tiba ngambil ini lu bang Terus di sini Itu menurut lu perbuatan tidak menyenangkan lu Laperni gue bisa nggak bang? Bisa aja Gue nggak suka barang gue lo ambil gitu kan Tapi kalau gue pegang doang Terus gue nggak suka Atau nggak lo lihat gue nggak suka Lo laporin bisa nggak? Wah ini nggak nyenengin nih orang ini Gue lihat ya muka lu nggak nyenengin muka lu Muka lu sengah gitu? Iya sengah muka lu Sini lu gue laporin bisa nggak bang? Tergantung ya Kalau misalnya emang lu sengah banget Gue terganggu Dengan perbuatan lu sengah Gue tidak menjadi nyaman gitu kan Akhirnya menurut gue itu tidak menyenangkan Bagi gue gue laporin aja ke polisi Walaupun memang pembukinnya agak susah Kasian banget kalau mukanya kayak Squidward kayak gimana Kayak gimana sih? Mukanya nggak pernah senyum kayak gitu Muka menyenangin banget lu kayak gitu Gue laporin aja lu ku Di krep di krep kayak gitu kan Di pecat lu gitu kan Nggak mungkin juga gitu Terus bang provokasi bang Provokasi Provokasi itu kayak Oh ada juga nih bang Gue pernah contoh nih bang Provokasi itu kayak Bisa juga antar negara juga memecah belah Antar negara atau nggak negara lain Kayak ini nih ada nih provokatif Orang provokatif itu biasanya bang Ada di Gue sering lihat di Orang ngebahas-bahas tentang batik gitu bang Nah gue kan pernah belajar lah tentang batik Oh yang klaim-klaim negara tetangga Klaim-klaim negara tetangga Wah punya Indonesia Wah punya Malaysia Wah punya ini Batik itu kan sebenarnya punya siapa aja bang ya Swiss pun punya batik bang sebenarnya bang Batik Swiss tuh nggak tau batik sapi kayaknya Oh iya? Kok tau tau loh? Ada batik Swiss Batik Swiss itu bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata Oh oke maksudnya dia kerjasama dengan Indonesia Tapi kan originalnya tetap punya Indonesia gitu ya Jadi jatuhnya itu tuh hanya ini aja Sebenarnya hanya pernyataan dari UNESCO aja Bahwa dari warisan ya Warisan bukan milik ya gitu Jadi kalau dibilang Malaysia punya batik Ya memang dia punya batik sendiri Bekasi pun punya batik sendiri gitu Bengkulu pun bisa punya batik sendiri Jakarta pun punya batik sendiri Bengkulu basure Iya basure Ini tempat kita itu gitu kan Bengkulu Itu provokasi juga bisa Kalau ada orang-orang yang memecah belah dengan provokasi itu juga bisa bang Oke Kita pidanain tuh bang Batik itu masuk juga ujara kebencian ya Ujara kebencian juga itu Mengasut orang Menggerakkan orang untuk bertindak kriminal bang Atau bertindak berlebihan gitu kan Oke Terus menghasut bang Menghasut itu sama provokasi itu Agak mirip-mirip Ya gitu kan Tapi menghasut itu kayak lebih mendorong lah gitu lah Lebih mendorong Mungkin lebih secara halus lah gitu Dengan sadarnya menyurong-urong untuk melakukan sesuatu yang diinginkan gitu Iya Kalau gue liat ya perbedaan provokasi sama menghasut itu Kalau provokasi itu lebih ke kayak berapi-api Lu langsung action gitu kan Tapi menghasut itu bisa secara halus Bisa secara halus Lu mending lu tusuk deh itu orang Daripada lu pusing tiap hari mikirinnya Mutang kagak dibayar gitu Mending lu taruh Sianida di kopinya Ini kopi gue tuh Sianida gak ya Lu akan menuntut Mbak Brenda ya Enggak Oke Lalu bang Terakhir tuh bang Ada hoax sama berita bohongan Ini yang banyak banget nih bang Ini yang mungkin kita bakal bahas hari ini Itu banyak banget sih hoax-hoax itu ya Jatuhnya fitnah sih bang ya Bisa jadi juga Dan informasi yang sering banget di-share ke grup keluarga Iya betul WA Oke berarti kalau gue simpulin dari tadi yang lo sebutin Berarti yang hate speech atau ujaran kebencian ini Yang poin-poin kayak penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, menghasut, dan hoax Itu semuanya bentuk dari ujaran kebencian Ujaran kebencian Ada di S.E. Kapolri ya Nomor 6 tahun 2015 Dan kalau gak salah, bukan gak salah sih Emang ada di UIT juga ngomong hal yang demikian Betul, betul banget bang Nah gitu Oke berarti Sobat Angit Musik juga harus dipahami nih ya kan Ada orang yang menghina itu juga salah satu bentuk dari ujaran kebencian Kalau misalnya ada yang mencemari nama baik atau menghasut Ingat itu adalah ujaran kebencian Jadi di sosial media ketika lo ada nih gendut lo gitu kan Hitam lo, kurus lo gitu kan Penghinaan ya Nah itu juga ujaran kebencian Nah netizen-netizen tuh Itu bisa sih bang Apalagi kalau dia itu nge-postingnya langsung di story gitu Bang dilihat orang banyak Wah itu dapet banget itu tuh Betul, betul banget Nah jadi memang Kita itu kan memang negara demokrasi ya Kayak kadang kayak serba salah gitu loh Ketika kita ada mengatur sebuah demokrasi Kemudian kita juga mengadopsi Meratifikasi ya undang-undang HAM Betul Ya mengatur kalau misalnya Ya terserah gue dong kok mau ngapain Nama juga kebebasan berekspresi Oh bebas berekspresi Nah, menurut lo gimana kira-kira Lo setuju gak kayak gitu Kalau bebas ekspresi sih oke-oke aja ya Maksud gue bang ya Tapi kan Kayak lo di sosmed lo mau ngapain aja Di IG lo mau ngatain orang kayak gitu kan Ya sebenarnya terserah gue gitu bang ya Tapi kan ya Jangan sampai yang merugikan ini lah bang Apa Merugikan orang lain lah gitu kan Nah jadi kayak Head speech bang Itu jatuhnya head speech tuh bang Head speech ya Setuju gue Menurut lo tuh bang Head speech tuh apa aja sih bang Bentuknya bang Kalau menurut lo ya Kalau menurut gue kan ya Bebas berekspresi sih oke lah Tapi jangan Jangan merugikan orang lain Ada yang Yang berekspresi Tapi merugikan orang lain Salah satunya tuh kan head speech tuh bang Head speech kan ada berbagai bentuk tuh bang Mungkin salah satunya tuh apa tuh menurut lo bang Nah tadi kan sebenarnya udah disebut ya Tapi kalau misalnya yang mayoritas yang gue temuin dalam realita yang ada Dan yang gue alami sendiri Lu pernah bang Gue sering Karena kan konten gue tuh kan konten hukum di Instagram ya kan Nah gue tuh sering banget masuk DM Kayak dikatain gue sotoy Atau gue di kolom komentar kadang gue dikatain bego Ada satu ya satu komentar yang Yang buat gue nyelekit banget Siapa bang besok gue laporin Gue laporin nih banyak relasi gue nih Buat gue nyelekit banget ya Oke boleh nih relasinya ya Tapi kadang ya gitu nanti kita bahas di belakang Kadang komentarnya tuh nyelekit banget nih Sebenernya gue cewek orangnya Bodo amat lah dengan komentar orang apa aja di sosial media gue Tapi ada satu komentar tuh yang kayak 3 minggu lalu gue nyelekit banget Tersinggung kalau misalnya dibilang tersinggung sih Sampai sekarang Agak iya sampai sekarang Gue inget tuh kata-katanya kan Sotoy lo ya kan Terus sok tau Kalau gak tau Lo gak usah ngomong Gak usah ngejelasin masalah ini ya kan Bego lo gue dikatain kayak gitu Padahal nih ya Gue jelasin nih sama Sobat Langit Musik disitu Gue membidangi ini Gue sekolah hukum Dia gak tau aja ya Gue kerja di bidang hukum Gue tau isi peraturannya apa Gue jelasin sesuatu peraturan Pas gue cek accountnya Itu antara fake account antara gak tau gue ya Pokoknya gak capability-nya agak diragukan ketika dia Gue gak terima kalau gue dikatain seperti itu Oke Akhirnya gue jawab dong Gue bales komentarnya Apa kata-kata ya bang? Gue balesin masih dengan sabar gitu kan Gue bilang gini kan Oke kalau misalnya anda bercapabilitas untuk menjawab seperti itu Silahkan tolong dong jelaskan bagaimana yang benar Dijawab sama dia gak? Dibalas! Apa kata dia? Menurut saya ini Gue tau tuh dia sebenarnya terpojok Tapi dia berusaha untuk membela dirinya sendiri Dia jawab Makanya Kalau misalnya lo tau kenapa harus nanya lagi gitu loh Silahkan lo jawab gitu loh kan Terus menurut gue Lo gak perlu ngejawab gitu Karena lo bego banget Kayak gitu Gue dikatakan kayak gitu sama dia Iya Tolol bego Gue inget banget tuh Akhirnya dibalas lagi Nah ada netizen lain yang ngebantu gue Ngebantu gue kayak gitu Di kolom komentar itu Yaudah sampai sekarang gue gak lanjutin lagi Karena gue pusing Lo balasnya belakang Lalalalalala Gak apa lo gitu kan Itu kalau gitu Wah ini nyolot nih orang nih Kayak gitu kan Loh ketemu aja sama gue Mas ketemu sama gue Ya abis lo situ Gue foto orangnya Nah makanya Gue laporin orangnya Kayak gitu bang Makanya yang kayak gitu Hati-hati Jadi gue inget nih IG lo gue inget nih Yang komen kayak gitu Kalau misalnya gue tuntut Itu kan masuk Berarti kan yang tadi Yang lo bilang jelasin tadi kan Yang penghinaan Itu mencemari nama baik juga orang Karena kan Yang dia bilang gak sesuai dengan fakta Iya lah Itu head speech Head speech Termasuk dari head speech itu bang Nah oke Nah yuk Tadi kan kita ngomong Head speech itu diatur Dalam SK Polri Nah ternyata Gak hanya di SK Polri juga Tapi ada di UU ITE Nah UU ITE ini Nomor 11 tahun 2008 Tapi ada perubahan juga Di nomor 19 tahun 2016 Cuma perubahannya Gak begitu signifikan Di yang baru Nah Menurut lo sendiri nih Di pasal berapa sih Yang ada masalah Head speechnya Di UU ITE kita Kalau head speech di UU ITE kita tuh bang Ada beberapa pasal ya Gue sambil minum nih ya Boleh boleh Ya berapi Sabar gue Ini kita lagi dingin nih Lagi hujan-hujan Kalau kita lagi hujan-hujan Tapi gue kok ngejelasin Ini panas gue Iya lah Gue juga panas bang Namanya juga manusia biasa Oke Iya lanjut lanjut Kalau misalkan aturan hukum apa aja nih Pasal berapa aja tuh bang Itu ada di pasal 28 Ayat 2 Catet ya Tolong Teman-teman di Sobat Langi Musik Di rumah tolong catet Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang UU ITE Undang-undang UU ITE UU ITE 11 tahun 2008 Spil dong bunyinya gimana nih Itu bunyinya setiap orang dengan sengaja Dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan Untuk menimbulkan rasa kebencian Atau permusuhan individu Dan atau kelompok masyarakat tertentu Berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan Jadi dia kayak bikin ini bang Bikin apa Suku, agama, ras itu sebagai ininya Apa namanya Sebagai Target dia diserang gitu ya Buat nyerangnya Inilah bahan dia Bahan dia untuk head speed menyerang orang lah itu Iya Nah terus ada juga bang Di pasal 45A Ayat 2 UU ITE nomor 19 tahun 2016 Oh iya ini undang-undang baru yang merubah Iya itu yang merubah itu bang Nah bunyinya itu Setiap orang yang sengaja Dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan Untuk menimbulkan rasa kebencian Atau permusuhan individu Dan atau kelompok masyarakat Tertentu berdasarkan Atas suku, agama, ras, dan antar golongan Atau sara Sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 2 Dipidana Nah mampus loh Dipidana ya Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun Mampus loh Atau paling ganda banyak Satu miliar, satu miliar aja lah bang Gak usah 6 tahun lah bang Yang penting ntar Satu miliarnya itu buat kita ntar menjarahin dia lagi Bicik nih ya Jangan main-main nih punya masalah sama Dewa lah nih Udah pikir, pola pikir udah ketahuan nih Tapi ada juga bang Yang itu bang Apa namanya Ini kan 6 tahun ya Ada juga Tidak pidana UITE itu yang 12 tahun bang Kayak dia Menyebarkan ini bang Berita hoax Palsu tentang penipuan juga bang Itu juga bisa masuk 12 tahun bang Di UITE Nah oke Berarti kan ini dia ngebahas masalah head speech ya Berarti kan kalau kita rinciin lagi Head speech kan di dalamnya ada hoax ya Berarti kan berlaku hukum Ada satu hukuman lagi kan Ada Wow gila Berarti kalau misalnya gue berringkesin ya Dari pasal 28 tadi kan berarti ada orang yang dengan sengaja Menyebarkan informasi tujuannya menimbulkan rasa kebencian Baik itu dia ditujukan kepada individu ataupun kelompok Di pasal 45 juga demikian Dan ada hukumannya juga di 6 tahun penjara dan dendam 1 miliar Nah info-infonya nih Selain undang-undang UUIT Katanya ada di rancangan kitab undang-undang hukum pidana baru Yang nanti Januari awal 2026 akan diberlakuin Nah menurut lo gimana sih Kira-kira pasal berapa kira-kira yang ada di RKWP baru itu Kalau RKWP baru itu bang Adanya di pasal 243 bang Catat oke Gue gak bawa pulpen Nggak nyata padahal nih ya Ntar di HP aja loh catat Kan sekarang udah ini ya Jaman-jaman udah canggih Nah pasal 243 243 ayat 1 bang Itu ada bunyinya Setiap orang yang menyiarkan Mempertunjukkan Oke Atau menempelkan tulisan atau gambar Sehingga terlihat oleh umum Atau memperdengar rekaman sehingga terdengar oleh umum Atau menyebarluaskan dengan suara Dengan sarana teknologi yang berisi Pernyataan Perasaan permusuhan Dengan maksud agar isi diketahui Atau lebih diketahui oleh umum Terhadap satu atau beberapa golongan Atau kelompok penduduk Indonesia Berdasarkan Ras Kebangsaan Etnis Warna kulit Agama Kepercayaan Jenis kelamin Disabilitas mental Atau disabilitas fisik Yang berakibat timbulnya kekerasan Terhadap orang Atau barang Dipidana Dengan pidana penjara Paling lama 4 tahun Atau pidana denda Paling banyak Di kategori 4 bang Ya Oke Bisa nanti kita cari Ada tuh bang Apa Bisa di download sekarang tuh Di website RUKHP yang terbaru Yang terbaru ya Nah terus ada di ayat 2 bang Ayat 2 Ayat 2 Oh berarti dia Banyak lagi nih pembahasannya Banyak gitu Jika Setiap orang Jika setiap orang Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi Melakukan tindak pidana tersebut Dalam menjalankan profesinya Dan pada waktu itu Belum lewat 2 tahun Sejak adanya putusan pemindanaan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak pidana yang sama Pelaku dapat dijatuhi pidana Tambahan berupa pencabutan hak Sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf F Oh oke Nah oke Berarti ini gue paham nih Kalau misalnya gue simpulin ya Pada intinya sih yang ayat 1 tadi 243 Itu tuh bahasannya ya Ya tertuju pada tadi Sara Individu atau Sara Melalui teknologi informasi Atas informasi-informasi Yang tujuan untuk menyudutkan seseorang gitu ya Kemudian di ayat 2 ya juga nih Nah ayat 2 nya ini sebenarnya Kalau gue lihat bunyinya Orang yang pertama kali ngelakuin Terus dia dihukum Terus dia mengulangi lagi perbuatannya Dipidana lagi Dipidana lagi Nah itu berlaku Makanya Ini bahaya banget sih ya Ini kita penyenggaran dulu ya Daripada pusing mendengarkan bunyi-bunyi pasal tadi Tapi pada intinya Teman-teman sobat langit musik Mengenai head speech yang tadi dijelasin sama Dio Lain dalam pasal UIT Kemudian RKWP Itu semua diatur Di dalam undang-undang itu sedemikian rupanya Sehingga orang yang melakukan perbuatan itu Akan dengan gampang untuk dijerat masalah hukum Betul Bang Nah di ayat 2 ini juga Bang Banyak orang sering salah tangkapkan Kalau orang udah dipidana Nggak bisa dipidanain lagi Siapa bilang Nah ini ayat 2 di ERO KHOP ini Bang Itu Apa ya Menepis semuanya itu Bang Jadi Ini orang nih misalkan keluar dari penjara Biasa kan banyak tuh Bang Orang keluar dari penjara tuh Bang Song-songong Apa lo Gue habis keluar dari penjara gitu kan Nenteng-nenteng ya Dengan pato gitu Kirain dia bakal masuk lagi Masuk lagi Bang Masuk lagi Kayak gitu Justru itu lebih belat Residivis Kalau ibaratnya Ya kan Residivis Kayak lo ngulangi-ngulangi-ngulangi Perbuatan pidana Apalagi pidananya dengan jenis yang sama Dan lakukan lebih berat Maka tuh hukuman justru lebih berat Iya lah Bang Nah gitu Nah yuk Nanti kalau misalnya RKWP baru ini berlaku ya Di Januari 2026 Itu berarti RKWP yang lama sudah tidak berlaku Dan beberapa pasal yang ada di undang-undang UUIT tadi Sama yang terbarunya Itu mungkin nanti akan dicabut Bukan dicabut Istilahnya akan diarahkan ke RKWP baru itu Nah karena di RKWP baru ini Semua peraturan-peraturan ada Itu sudah update dengan kondisi terkini Termasuk masalah hukuman pidana ataupun dendanya Betul Jadi kita tidak lagi memakai aturan-aturan zaman peninggalan Belanda Karena banyak di KUHP yang lama itu kan Bang Denda 500 rupiah Dan denda 5000 Saya di denda aja lah Pak Jangan dibayar ini Pak Berapa? 5000? Yaudah bayar 5000 Kelar kan? Enak banget orang kayak gitu ya Bayar 5000 kelar gitu Kalau gitu orang banyak banget bandit di sini Banyak banget bandit Bandit di sini Bawa bandit yang tidak berdasi Ataupun berkerah putih Terus ibarat dia Maling 5M ya Bang ya Maling 5M Atau pindada denda 5000 rupiah Jadi adalah Dia ngambil 5M Dia balikin 5000 Yaa Itu kan masa KUHP lama Makanya kan sekarang Dibuatkan baru lah Rancangan KUHP yang baru ini Nah gitu sih Oke Bang Terus lanjut Bang Nah sekarang itu kan Bang Rekam digital tuh Orang tuh banyak sekarang yang namanya Fake account Bang Ya Nah fake account itu kan Sekarang tuh Yang lu bilang tadi tuh Yang ngomentarin lu Anonim Anonim Dia entah dia pakai Apa Foto dia entah enggak Itu terus Akunnya dikunci Terus dia nyebarin head speech gitu Terus Itu bisa gak sih Bang Diusut secara hukum Terus Gimana sih Bang Yang itu pembuktiannya Ya kalau misalkan dia itu pakai fake account nih Oke Bisa jadi itu tuh Memang akun dia Ya Tapi dia Akun dia Tapi itu pakai foto orang lain Atau enggak Kayak gitu yang banyak ke sekarang Yang ini Yang IG IG fake Yang tiba-tiba Yang A-e-fans A-e-fans Ya kan Yang plus 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 Itu banyak banget tuh Wah Ya Yang gimana tuh Bang Aduh gue kurang update kayak ini gue Oke Gimana gitu Bang Ya Oke Nah memang nih ya Ini yang akan gue infokan juga ke Sobat Langit Musik Makanya Pentingnya Sobat Langit Musik Dengerin podcast kita Duduk perkara info-info yang kayak gini Yang mungkin tidak dapat di kantor Ataupun dimanapun Bisa informasinya dapat disini nih Ngobrol belajar bareng sama kita Buat yang suka pakai fake account Untuk sekedar kepo Atau cuma buat iseng-iseng doang Selagi tujuannya tidak merugikan orang lain It's okay ya Tapi kalau misalnya tujuannya buat ngata-ngatain orang Ngehina orang Ngehate speech orang Atau menipu orang Itu dengan gampang loh Kita bisa membuktikan Lo buat laporan ke kantor polisi Misalnya daerah polisi Polda Metro Jaya Mereka itu sudah punya divisi khusus yang namanya Penanganan kasus cybercrime Cybercrime ya Mereka itu sudah canggih Sekarang zaman sekarang itu mau nyimpan Serapat apapun ya kan Dengan gampangnya bisa dilihat tuh Nah Jadi kalau misalnya sampai terbukti Terbukti nih Lo pelakunya ini adalah Si X gitu kan Pakai fake account Dia ngehate orang Itu bisa aja loh Berlapis-lapis Udah dia ngehate orang Udah abis itu dia manipulasi fake account Penipuan Jadi kayak Pasal ini dia kena Bisa aja dengan pasal ini dia kena Jadi makin berat Nah hati-hati nih ya Buat sobat langit musik Yang di rumah Yang sekarang lagi dimanapun Dengar podcast kita Kalau misalnya Anda juga pelakunya Ataupun Anda mengalami Sebagai korban Tolong diingat Ini fake account itu Dengan gampang Bisa di cek Gue tau Akses ke sana Bagaimana sih Iya lah Buat orang yang kemarin Ngehate gue tuh Kalau misalnya Dengan gampangnya Gue bisa sih Bisa lah bang Ntar kita potong di short aja nih bang Biar viral bang Ya ketahuan dia Iya Dia ngedm lu bang Maaf bang Sebenernya gue bang Gue adalah Ibu lu Kenapa jadi ibuku Jadi gimana Anak sama ibu berseteru ya Oke Nah Yuk Tadi kan gue sempat Mention di awal ya Gara-gara head speech ini Sebenernya ini Bukan masalah lama sih Udah dari dulu Sejak sosmed ini Naik banget kan Instagram TikTok Facebook Dan lain-lain kan Jadi makin dengan gampang Orang buat ngata-ngatain orang Di media sosial kan Nah Mungkin lo pernah ngalamin juga Atau sebelum gue bahas Yang sekarang Yang next materi ini Lo mau sharing gak Kira-kira lo pernah Ngalamin gak sih Kayak korban head speech Atau lo pelakunya Jangan-jangan Kalau gue head speech itu Bang ya Kalau secara Ini gak pernah ya Bang ya Bukan gak pernah ya Gue bodo amat lah orangnya Kalau digital ya Kalau digital itu Gue mikirnya Wah ini orang gak bisa gue apa-apain Kalau ngomongin gue nih Nah makanya gue diemin aja Mau ya ngomong apapun Gitu kan ya Dari sisi gue kan Tapi kalau dari sisi orang kan Mungkin orang gak bisa nerima ya Kalau gue biasanya Nerima head speech itu Dulu adalah ketika Gue SMP 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 Kok bisa? Dulu kan gue sering ini ya bang ya Bisa apa Sering Casting-casting Apa sebagian macam Gagal Artis sih Gagal bukan artis Menuju Menuju tapi tak sampai Siapa tau setelah dari ini Lo melejit ya kan? Wah gila Sekali Mohon ya langit musik Oke lanjut 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 Nah Gue banyak bang Di head speech itu bang Gue dibilang apalah Dibilang apa Wah gak pantas lu Gini-gini Gini-gini Di depan orang banyak bang Di angkot bang Dibilang bang Artis papan mawah Katanya gitu Gampang gue Sakit hati Gue anjir Malu dong Iya Gue di Kayak Gue dihina Gue dihina Di angkot bang Dengan ibu-ibu yang megang sayur Ngeliatin gue Artis papan mawah Artis papan mawah Bule medok Bule medok Apa ya Gue ngomong kan Kayak Apa ya Orang bengkulu Gimana sih Lu orang Makassar Lu orang bengkulu Lu orang Padang Punya logat yang masing-masing berbeda Gitu bang Nah gue Wah ini udah ke arah-ara ini nih Rasis ya Rasis bang Rasis Sara juga itu bang Sara ya Rasis ya Suku agama ras ya Suku agama ras kan Iya Gue dibilang Wah bule medok katanya Bule medok Bule medok lu katanya Ngomongnya itu dengan nada Yang bukan Bukan Saya tidak Saya tidak tertawa bersama anda Saya menertawai anda Kayak gitu kan Nah akhirnya gimana Akhirnya Gue ajak berantem Gak ajak berantem Gue ajak berantem bang Turun dari situ gue tarik Gue tarik Jadi abis dari angkot Gue tarik Lu pengen apa Kayak gitu Diam ya besok gak ada lagi Oh gitu Itu Itu kita ini aja Kita ajak One by one aja Mungkin yang ngomongin ke lu situ Ajak aja One by one Nah Betul emang Sebenarnya gue tuh Sebenarnya ini Orangnya tuh cinta damai Peace, love, and goal Nah cuman Kalau Keterus-terusan ini Kayaknya gue gak bisa diem doang Iya lah bang Kalau sekarang kan kita langkah pinter lah bang Ya bener Apalagi kayak lo kan sebenarnya langsung ya di lapangan kejadian Terus disaksi sama orang lain dan malunya itu sebenarnya ya Kayak gini gue Masif gue kayak gini Tutup mata gue Iya lanjut Tapi gue apa Ini jadi pengalaman hidup lo ya Nanti buat lo sharing ke orang-orang yang ada di sekitar lo Supaya jangan kayak gini Jangan melakukan hal itu Betul Karena kenapa yuk Dampaknya tuh mental banget nih Kena Iya kan Kita udah sakit mental Orang yang ngebully itu Lebih sakit mental Asli Gue gak tau apa yang dipikirin sama dia ya Kayaknya ngebully itu adalah sesuatu yang Menyenangkan ya Agak psikopat gak sih Mungkin di keluarga Di keluarga dia dia digituin kali bang Abis di keluarga digituin Terus dia ngintuin orang lain Bisa jadi korban ya Nah oke Nah sebelum kita ngomongin soal kasus inti kita ya Gue mau trivia dulu nih Asik Trivia kita jadulnya sekepal Sekilas pasal Asik Nah jadi sekilas pasal ini Kita akan ngomongin soal Kemarin itu kan sempat viral nih Karyawan Pertamina Sebut saja namanya Perusahaannya Inisialnya Pertamina Itu bukan inisial lagi Udah nyebut nama ya kan Di daerah Kalimantan Utara Nah sampai kasus ini tuh Jadi perhatian besar sama Chief Eric Thohir Bang Eric Thohir Baru paru tadi Ini tadi pagi tuh Di FYP gue kayaknya tuh Oh gitu Nah lo bayangin aja Mereka ini ngelempar anjing Kedalam kubangan yang isinya buaya Nah ibarat kata nih Ini anjing salah apa ya Anjing kagak ada salah apa-apa Tiba-tiba dilemparin aja Ke yang ada buaya-buayanya Lo bisa bayangin loh Nasib anjing yang gimana Makanya bang Itu kan hewan kan hewan peliharaan Bukan ayam ya bang ya Nah betul Kalau dia ngelepar ayam oke lah bang ya Nah betul Sangat disayangkan sekali Apalagi mereka kekaryawan dari ya We know lah ya BUMN terbaik lah gitu ya Salah satu terbaik di Indonesia kan Melakukan hal yang tidak sepantasnya Seharusnya mereka lakukan gitu loh Nah harusnya mereka tahu kalau Dan teman-teman juga harus tahu Bahwa kita itu Di KUHP ngebahas ya Kitab Undang-Undang Hukum Bidana Itu ada masalah Hewan peliharaan Di pasal 302 Dia itu Kalau misalnya ada seseorang Yang melakukan penganiayaan Kepada hewan Baik ringan maupun berat Dapat tipi dana maksimal Kayak 9 bulan Dan denda maksimal 400 ribu rupiah Itu masih zaman jadul ya kan Nanti dikonversikan dengan Kayak sekarang Dari penganiayaan ringan itu Dalam pasal tersebut Adalah tindakan yang dengan sengaja Dilakukan untuk menyakiti Atau melukai Nah penganiayaan berat itu Adalah jika tindakan Mengakibatkan hewan sakit Lebih dari seminggu cacat Ataupun luka berat Atau mati Nah gue rasa sih Kayaknya ini penganiayaan berat nih Gak mungkin dong Anjingnya hidup ya kan Di kubangan isinya buaya Ya apa ya habislah kan Dimakannya sama buaya darat Yang lebarannya buaya darat Nah iya Terus ada juga di pasal 540 Juga mengatur hal yang sama Yaitu pidana Paling lama 14 hari Kalau misalnya denda itu Menggunakan hewan Untuk bekerja di luar kemampuannya Kayak kuda Delma Dan kalau lebih dari itu Dan gak dikasih makan Itu kan Itu kena sanksi hukum juga Dan Ada lagi nih Undang-undang perlindungan hewan Nomor 18 tahun 2009 Dan undang-undang nomor 41 Tahun 2012 Tentang peternakan dan kesehatan hewan Di pasal 66 ayat 1 Dijelasin kalau Mengatur bahwa Setiap orang dilarang Untuk menganiaya Dan atau menyalahgunakan hewan Mengakibatkan hewan Menjadi catat Eh Menjadi cacat Dan atau tidak produktif Nah pidananya maksimal 6 bulan Dan denda 5 juta Dan ayat 2 nya Bagi orang mengetahui Ada tindakan tersebut Tapi gak ngelapor Kepiak berundang Maka orang itu juga Akan kena sanksi pidana juga Ya Ini trivia aja ya Jadi kemarin itu lagi viral nih Kejadian karyawan Pertamina Yang ngelempar anjing Yang tidak ada salah apapun Ke Kubangan yang isinya Dalam buaya semua Itu menurut gue Agak Enggak manusiawi Enggak Tidak berkepri hewanan Mungkin Mungkin dia tuh Pengen ngelempar temannya Kali Bang ya Tapi salah lepar Tapi katanya Wah Ini Oh jangan jangan Anjing aja Anjing aja Kayak gitu Buaya ngomong Laper lapar Laper lapar Ya udah anjing aja Gue kasih gitu Ya mungkin niatannya baik Kayak kali Bang Mau ngasih makan buaya Tapi salah Kasih makan Harusnya temennya Yang ngasih makan Kayak gitu Iya Atau kebaliknya Anjing itu bukan anjing Tapi anjingnya 3 orang itu Apakah Parah Dikatain orang nih Gue gak tau jawab ya Aduh Headspace Headspace Ini headspace Kita dituntut balik Takutnya Oke Nah sekarang saatnya kita bahas Kasus yang lagi viral nih ya kan Kemarin dia alami sama Atta Halilintar sama Aurel Yang ngatain dia ini Seorang guru Guru? Iya Di daerah Padang, Sumatera Barat Lu bayangin dong Mbak A tuh guru Mbak A tuh kan Uni udah kan Tembo C Nah Dia ini ternyata Ngatain anaknya Atta Halilintar sama Aurel Katanya dalam sindrom Kayak gimana lah Intinya pokoknya sangat Sangat Sakit hati nih Aurel Dengan kataan dia kan Nah ternyata si ibu ini Ibu-ibu ya Netizennya ini Dia tuh malah suaminya Seorang polisi Disitu Nah gara-gara ibu ini Tinggal lakunya jadi viral Kan akhirnya si Atta ini kan Mengangkat video Akhirnya dia minta maaf Klarifikasi dan diposting di Instagram Nyatah Halilintar Nah si suaminya Pekerjaannya tuh terancam juga tuh Gara-gara kelakuan si istrinya Iya Makanya bang Kalau mau merugikan orang lain Itu kan mikir-mikir juga ya Kita punya keluarga Ntar keluarga kita juga bang Nah iya Makanya Makanya kan kayak gitu kejadiannya Jadi Ternyata Si ibu ini Abis itu Dia bilang Minta maaf segala macam Dan lain-lain Klarifikasi menurut gue sih Itu udah Gak ada gunanya sih ya Karena jujur aja ya Nah by the way Kita ada pertanyaan nih Gue lupa deh Oke bang Sebelum yang kedua ya RKWAP itu apa bang? Dari siapa tuh bang? Audrey Sukatur Sukatur-turu tidur Tidur Ya boleh tuh Sukatur daripada turu Mending kirim stiker ya Makanya kita ya Iya betul-betul Kalau ada pertanyaan Silahkan ya teman-teman ya Aku tuh suka dikirim bunga Suka sekali Dia nanya Bang apa tuh bang RU RKWAP itu adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jadi asalnya itu dari KWAP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang merupakan produk dari Zaman penjajahan Belanda Jadi Civil law bang ya Maksudnya kita ya bang Iya kita civil law Ada dua kan Ada tiga Civil law, common law, dan law section Jadi kita masuk ke civil law Nah Fungsi dari RKWAP itu sendiri Untuk mengatur segala Tindak-tindakan yang berhubungan Dengan masalah publik ya Kepidana ke publik ya Betul Beda dengan perdata itu private Private Itu beda Semoga menjawab ya Nah kalau ada pertanyaan lagi Silahkan ya teman-teman ya Silahkan teman-teman Kita akan jawab Ya Nah Akhirnya Kita balik lagi ya Ke kasus yang tadi ya Akhirnya ibu-ibu itu Dia minta maaf Dia minta maaf Ke Atta dan Aurel Nah Cuman Atta dan Aurelnya Sebenarnya masih baik hati Mereka Ya udah deh Cukup sampai di video itu aja Tapi beda lagi nih Dengan kasus anaknya Ruben Onsu sama Sarwenda Bertran ya Bertran juga Bertran juga Amina itu juga ya Akhirnya Mereka dikatakan juga Di sosial media Dan si pelakunya ini Ternyata Ya gimana ya Sama si Ruben Onsu sama Sarwenda Mereka Tidak dimaafkan Tapi sama si Ruben ini Dibawa ke ranah hukum Dia punya kasus Apa namanya Lawyer sendiri Akhirnya diurus lah Nah perbedaan antara Dua pasangan selebriti ini Kalau Atta dan Aurel itu Dia lebih memaafkan Ya udah gitu kan Udah kayak gini Gue kasihan juga nih Kata Atta Tapi kalau misalnya Kata Ruben Onsu sama Sarwenda Ya mereka tuh tidak Segampang itu Karena kata yang menurut mereka tuh Ini udah berulang kali loh Iya betul Udah berulang kali Dan gue udah habis kesabaran Kalau gue jadi Kalau gue misalnya disuruh milih nih ya Antara dua itu Sikapnya Atta Atau sikapnya Ruben Gue akan pilih sikapnya Ruben Mungkin kalau Sorry Si Ruben itu bang Dia sudah kayak Pernah kayak si Atta juga Tapi dia udah berkali-kali-kali Kayak gitu bang Nah inilah nih Gue gak mau lagi nih Apalagi ntar terulang lagi nih Kalau gue memaafkan dia Bakalan ada Head speech yang kedua Yang ketiga Dan selanjutnya Mungkin bang Itu mungkin Dipikiran Ruben tuh begitu Gue juga setuju Kalau Kalau gue suruh milih Tadi gue pilih sikapnya Ruben Mau dia Ini gue ya Kalau gue ya Walaupun dia baru sekali Nge-hate gue Tapi gue gak mau sih Ini harus diselesaikan Supaya nih anak gak Tuman gitu loh Iya lah Itu mah dipetok aja balai Nah Jadi makanya Ini bahaya banget loh Jadi teman-teman tuh harus tau Sobat langit musik harus tau Ini jari Tolong ditahan Jangan asal-asal ketik aja Lihat tuh dampaknya Ketika dia ketik doang Modelnya kan di sosial media Komen doang Ternyata komentarnya itu Penyakit di orang lain Dan akhirnya orang lain gak suka Akhirnya diproses Diproses hukum ya Iya betul bang Nah dampaknya apa aja Selain tadi kita dituntut Sama si korban Kita malu sama orang-orang Suami atau istri Pekerjaannya hilang Gara-gara kita Nah si ibu itu Akhirnya minta maaf nih Yang tadi yang Yang ngebully anak-anak Ke semua Kepala sekolah Guru-guru Dan siswa-siswa SMP dia Gara-gara tindakan dia Dan sekarang dia kayak Nanggung malu gitu Se-Indonesia tau Se-Indonesia raya tau Kalau misalnya Yang dia lakukan kemarin tuh salah Sekarang dia malu-malu banget tuh Minta maaf Apalagi bang di Padang Padang ya Segitu-gitunya orang Satu provinsi tau Oh ibu ini Oh ibu ini Oh ibu ini Apalagi kan banyak Banyak yang melakukan hal tersebut Bang di daerah Bukan ini ya Bukan daerah-daerah gede Bukan kota-kota gede Malah di kota-kota kecil Yang memang sering tau Bang itu Kalau misalkan viral ya Apalagi viral Viralnya itu Se-Indonesia Ya pasti tau dong Daerah tersebut Daerah tersebut tau Orang seperti itu juga Ya dia Daripada kehilangan ini Mendingan kita udah Nggak usah Nggak usah Nungkiti orang dari awal deh bang Makanya Gue agak-agak Bingung sama orang-orang yang suka Kerjaan kayak gitu Gue bingung deh Kerjaan dia itu apa sih kan Masa ngomentarin ini Mulu ini Mulu kayak Nanti-nanti-nanti-nanti yang nyenyirin gue Di sosmed juga Kayak gitu kerjaannya Gue bingung orang yang sama lagi kan Itu kayaknya supervisor bang Supervisor lu Gila Ini nyamar dong Selama ini Wah saya supervisi Saya kritik ini Kamu saya kritik Kamu kerjaan kamu Ini nggak benar Kamu ini Oke yuk Tadi kan kita ngomongin Soal kronologi yang Kasusnya mereka ya Nah kira-kira Akibat hukum yang kira-kira Akan diterima sama netizen itu Kayaknya tadi udah kita jelasin Di pasal-pasal sebelumnya ya 6 tahun bang 6 tahun 6 tahun itu kita bisa ngapain 1 miliar 1 miliar Berapa tahun kita ngumpulinnya Iya makanya Kalau nggak ada duit Jangan macam-macam Kalau ada duit Baru deh Sarah lu Mau ngapain ya kan Nah Terus Makanya tadi kan Tidak hanya di satu peraturan aja Tadi ada berapa Coba RKUAP Ngaturin UIT UIT Se Kapolri Ngaturin Lu bayangin aja nih Kalau misalnya lu ditiban Dengan beberapa peraturan itu Mampus lu masuk penjara Mampus lu Kusumpahin lu kan Iya lu masuk Anak lu masih bayi Besok lagi udah SMA Keluar-keluar lu Nak Nak Siapa kamu pak Ada gitu kan Mending ya SMA Kamu Udah penyenak lagi Semua hidup dong hukumannya Semua hidup Kasian juga lah Sama keluarga kita Iya bener-bener Makanya Pelajaran nih kan Buat lu semua Buat sobat langis musik Yang di rumah juga Jadi kita saling mengingat Satu sama lain ya Iya lah Satu sama lain ini Nah Yuk Nah tadi kita ngomong nih Dari dua kasus tadi ya kan Tadi kalau misalnya Gue disuruh milih Gue akan milih sikapnya Ruben Ya kan Alasannya ya tadi Gue jujur aja nih Gue gak suka dengan orang Yang mulutnya lambe banget Di detijen kan Seolah-olah dia paling bener gitu kan Kalau gue Gue langsung sikat Gue laporin Kalau lu sendiri gimana Kalau lu yang ngalamin Kalau sekarang ya Apa yang gue rasa Sekarang juga Pasti gue Kalau untuk sekarang sih Gue lebih bener di Atta sih Karena Pemaaf Malaikat Bukan malaikat Biar beda aja Sebenernya Jadi kalau misalkan gue itu Kayak si Atta Ya gue juga memikirkan Orang yang Gue mikirin orang loh Orang menyakiti gue tuh Gue juga memikirkan loh Ini orang Kenapa Ini orang Kalau misalkan gue Baikin Gue tidak Gue tidak Maafkan Dia bisa kehilangan Ininya Apa Kehilangan pekerjaannya Keluarganya ini juga Jadi Oke lah Dia menyakiti gue Tapi dia menyakiti gue Berdampaknya Cuma ke gue aja Mungkin bisa gue maafkan ya Di keluarga gue Paham gue Di keluarga gue Di keluarga gue Untuk gue Gue bisa memaafkan Kalau misalkan anak gue Terkena kayak gitu Ya seenggaknya Apalagi gue sentil dikit lah Gitu kan Toh dia udah Kena sosial bang Apalagi itu Saksi sosial Saksi sosial kan Apalagi itu tempat Udah tempat Ini ya Bukan tempat kecil juga Tapi orang disitu Saling kenal loh Gitu loh Nah dia mau Mau ke warung samping Tutup muka Mau Ya malu lah Tutup muka Mungkin gue mikir Oh udah cukup lah Daripada dia Nggak bisa makan Dia bisa Nggak bisa ini Jatuhnya ntar gue Ngebunuh orang juga Sama aja jatuhnya gue Kayak gitu Gue berpikirnya Begitu bang Kalau yang gue ya Masih dua gitu Iya Kalau gue sih lebih Ngelaporin Tapi ya nggak langsung Lapor juga sih Gue akan Lihat dulu dia Sekali Dua kali Kalau lebih dari itu Yaudah Mau nggak mau Nah berarti kalau misalnya Gue lihat dari jawaban Lo barusan Berarti kan itu kayak Lo masih menerima ya Video klarifikasi Permintaan maaf Setidaknya lo udah ngasih Efek jirat ke dia Ke orang-orang gitu ya Betul bang Oke Nah Kalau misalnya nih ya Kasus tadi kan Dialami sama orang lain nih Tadi kan lo pribadi Juga pernah Ngalamin juga kan Nah Kira-kira nih Sebenarnya ada juga Pertanyaan tadi Relate juga kan Ketika lo udah ngalamin Masalah kayak gini Yang lo lakuin itu apa sih Untuk menenangkan diri lo Untuk menghadapi Orang-orang yang Netizen maha benar itu Apa ya Kalau gue sih Itu kan Kena kan ke mental gue ya Pertama itu Gue gimana cari Gimana Orang-orang tuh beda bang Nyari mood busternya tuh beda Ya Mood kita tuh turun Semuanya ngedown Kadang Kadang tuh Nasi yang manis Terasah hambar Asik Mantap lo Lo pantun dong Gue jawab nih Jangan lah Susah Gue kalau spontan Pantun Nah Jadi Apa namanya Yang Kayak lo bilang Tadi Mental udah turun Semuanya udah Ambiar lah gitu Gue gimana cara Untuk menghadapi itu Gimana caranya Gue untuk mengembalikan lagi Ini gue Apa Mood gue Ngembalikan lagi mental gue Mungkin dengan cara Bisa kita Healing bang Atau kita mencari Apa yang kita sukai Kayak mungkin Nonton Nonton movie Apalagi itu bang ya Banyak hal positif Hal positif Apalagi itu Kalau misalkan kita udah deket Sama keluarga bang Nah ketika kita jatuh Kalau kita udah deket sama keluarga Kita tau dimana kita balik Ketika kita tinggi juga Kita dimana kita turun Kita tau tempat kita pulang Dimana Nah itu di keluarga bang Sama Jangan kita menutup diri Untuk bercerita bang Biasanya tuh bang ya Kayak Kita kena head speech Gitu kan Kita jadi stress Kita jadi gunda Hari-hari kita tuh Jadi 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 club Suram Suram lah rasanya Wah emang bener ya Wah kayak gini Wah iya-iya Nanti bisa jatuh Jadi menurunkan produktivitas kita bang Menurunkan produktivitas kita Kita itu bang Sebagai manok sosial ya bang ya Bercerita lah Kita sama orang-orang Karena Apa yang kita pikirkan itu Sebenernya kan beban ya bang Kita membagikan orang Untuk orang tau itu Gak akan jadi beban kita Tapi itu meringankan beban kita Begitu bang Oke Nah gak ada salahnya sih Tapi Yang kita Apa yang kita ceritain tuh Yang orangnya juga Vibesnya bagus Ada orang yang Tiba-tiba kita cerita Iya sih makanya loh Gini-gini Gini-gini Jangan cari orang kayak gitu Cari orang yang kayak Memang dia teman kita yang solutif Gitu bang Tapi paling baik sih Orang tua kita sendiri sih bang Karena Orang tua kita itu kan Juga udah makan asam garam Asam garam kehidupan ya Asam garam kehidupan Itu kita bisa Inilah Kita bisa Berbagi cerita lah Dan kita kasih solusi lah Sama orang tua Setuju Setuju sih Ya setuju Gue juga kayak gitulah intinya Nah terus bang Mungkin gue nih bang ya Itu Dari apa yang kita omongin Tentang hate speech tuh kan bang Banyak nih Dampak-dampak Yang bakalan Kena tuh bang Sama kita bang Nah terus Itu Dampak negatif Ke orang yang Ini Yang diserang bang Nah Kalau menurut lu tuh bang Dampak negatif yang diterima Sama pelaku Ujaran kebencian tuh apa Dan juga Korbannya mungkin Apa gitu bang Oke Lebih Lebih mungkin Lebih dari sundut pandang lu ya Kalau misalkan Orang yang melakukan Tindakan Ujaran kebencian Nah itu Lebih spesifiknya tuh Ke korbannya itu Dampaknya apa Oke Ke pelakunya pun Dampaknya apa Karena itu kan kayak Mata pisau yang Saling ini ya bang Ya Saling kena gitu loh Oke Gue membara nih Menjawab ini Karena gue juga korban Asik Tapi gue gak tau pelaku Apakah pernah gue ngelakukannya Semuanya sih gak pernah Semuanya sih gak pernah Kan mohon maaf juga Kalau kita gak sengaja Gak sengaja ya Namanya juga manusia ya kan Kita ada yang sempurna Sepurna adalah Kau langsung jadi nyanyi Baru gue mau ngomong Diambil duluan Nomongan gue Mantap loh Apa tuh bang Dampak ya bang Dampak negatif Ini gue jelasin pelaku dulu ya Pertama Dia akan kena sanksi hukum Itu udah jelas Udah jelas Udah jelas Udah jelas Penjara lo Penjara Denda gitu Yang kedua Ketika lo udah kena sanksi hukum Kemudian lo diviralin Akhirnya semua orang tau Sanksi sosial Sanksi sosial Ya Yang ketiga Menurut gue Si pelakunya itu Sakit mental juga Itu dia udah sakit mental Dari lama Makanya dia cari korban lain Itu mungkin untuk Nemenin dia sakit mental Makanya jangan jadi orang gila juga Kalau kita jadi korbannya Lanjut bang Sabar ya Sakit mentalnya Nah kalau itu Kalau itu sisi ini ya Pelaku ya Pokoknya udah banyak lah Dampak negatif Nah Kita sebagai korban Yang pertama kan kita kena mental nih Iya kan Kita Cemas Cemas Rasa cemas Overthinking Overthinking Galau Nah itu pasti kena nih kan Nah kemudian Malu Jadinya walaupun gitu Sebenernya kita Belum tentu kita pelakunya Gara-gara dia komentar hal yang jelek Tiba-tiba di sosial media Semua orang bisa tau Bisa liat Akhirnya malu dong Kita ya kan Kalau gue sih malu Gue dikatain gitu kan Nah jadi ya menurut gue ya Hati-hati nih ya kan Karena gini nih Dio Ketika orang yang kena head speech itu Gak semua orang itu jiwanya kuat Bersyukur bagi orang yang jiwanya kuat Dan bisa survive Tapi apa kabar dengan orang yang jiwanya lemah Dia bingung mau kemana Akhirnya dia bunuh diri mati Nah Kalau sampai si korbannya meninggal mati Bunuh diri salah siapa Ya pelakunya Lo yang dicari nanti Penghasutan juga dong bang jatuhnya itu bang Bisa masuk dong Nah itu sih Dampak negatif Jadi tolonglah Jangan sekali-sekali Lo itu gak tau keadaan orang gimana gitu kan Kita itu gak tau keadaan orang gimana Jangan asal nyeplos doang Kalau misalnya orangnya bisa Bertahan gitu kan Oke gak masalah Tapi apa kabar Kalau misalnya orang yang Sangat lemah imannya Kemudian dia Sampai nekat melakukan bunuh diri Kasian gak sih Apalagi kan kita gak tau bang Kondisi dia ketika kita head speech dia Ya itu dia punya masalah keluar Nah itu dia sih Dia punya masalah asmara Iya Abis ketipat Eh apa Jatuh ketipat tangga Injek tai juga Kan gak enak juga Gak tangga triple bang Itu wah sakit luar biasa Makanya Gimana ntar dia Mau ini Mau apa Mau bangkit lagi Kita gak tau kita Orang kan beda-beda bang Iya Kalau dia bunuh diri Ya Lo gak ada yang merasa bersalah Betul Betul sekali Nah Oke yuk Nah kalau ini yuk Sebelum kita mengakhiri ya Ngobrolan kita malam hari ini Yang sangat daging sekali Kan gue bersyukur juga Punya kesempatan buat Nyampaikan hal ini Ke Sobat Langit Musik kan Itulah manfaatnya Mendengarkan podcast kita Gitu kan yuk Nah Kira-kira nih yuk Closing statement Atau apa yang ingin lo sampaikan Ke netizen Yang ada Di seluruh Dimanapun berada ya kan Dan Sobat Langit Musik yang sekarang lagi dengerin Oke Apa yang lo ingin sampaikan terkait head speech ini Mungkin head speech ya Gue kepada korban head speech aja ya mungkin Kita bagi nih bang Oke Gue kepada korban head speech Lo kepada pelakunya Oke 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 Karena sekarang kan yang menjadi Apa ya namanya Yang menjadi korban kan lo kan Mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan Kepada pelaku-pelaku kampret Yang ada sudah Me-head speech kan lo Iya nih Gue sebenarnya Mengasih motivasi aja Kepada teman-teman di rumah Yang mungkin pernah terkena head speech Pertama adalah Kita itu makhluk sosial Ya Kita hidup bertampingan Kalau misalkan kita punya masalah Jangan ditutupin sendiri Kita harus Kita boleh Namanya bercerita Kita harus bercerita Kita harus membuang beban kita itu Kepada orang-orang yang kita percaya Itu bisa Adik Bisa orang tua Atau gak bisa Dari teman-teman karib kita Yang memang kita percaya Wah ini orang bakalan Megang rahasia gue Sebagai macam Nah terus Kita cari hal-hal positif Yang bisa membangkitkan Mood kita Mental kita Karena bang Yang namanya head speech itu Yang paling Yang paling Mengerikan adalah Menurunkan Produktivitas kita Dalam bekerja bang Kita Pasti ya Pasti Mesu gitu ya Gak mood Gak mood Gue habis di ini Gue gak mood lagi Gue gak mau manggung Gak mau manggung gitu Orang gak makan bang Jadinya bang Keluarganya gak makan Jadi menderita Gara-gara head speech Kayak gitu Makanya Kita Pertama kita berbagi Dengan teman-teman kita juga Berbagi cerita Kita hal-hal positif Kita lakukan Apa yang kita suka Dan kita naikin mood kita Sembari juga Kita ngelihat bahwa Wah Gue di dunia ini Harus ada yang gue perjuangin Harus ada orang yang Apa Orang yang Gue perjuangin Gue melakukan ini Demi orang-orang lain Itu bisa meningkatkan Ini kita loh bang Apa produktivitas kita Jadi kita Orang-orang yang ngomong Head speech sama kita tuh Ah bodo amat gitu Itu di gue bang Yang lu bang Oke Thank you Kalau misalnya gue akan Menyampaikan Ke pelaku Lebih ke pelaku ya Dan ini tadi juga ada pertanyaan Juga di Instagram gue Kalau dia nanyain kan Bagaimana caranya Gue menghadapi Kalau misalnya Sometimes ketemu sama pelakunya Langsung gitu kan Nah Ketampar ya Ketampar Enggak gue jambak Botak ternyata bang Pas 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 Lebih saja loh Oke Gue akan jawab sekaligus Menjawab pertanyaan tadi Kalau misalnya gue ketemu sama pelakunya Yang akan gue bilang ke dia Itu adalah Gue akan menasehati dulu Kayak lawyer gitu ya Nah instinct lawyer gitu ya Gue akan menasehati bahwa Ini loh Beberapa peraturan-peraturan Hukum yang ada di negara kita Yang akan lo langgar Ketika lo melakukan Head speech Dengan orang lain Lo akan terkena Sangsi pidana penjara Ataupun denda Sekian banyak-banyaknya Nah itu yang pertama Kemudian yang kedua Sangsi sosial tadi Udah sempat gue mention Lo akan menerima ini Ini ketika lo Sudah ketahuan Dan divonis bersalah Dan lo adalah pelaku Tindak pidana Bullying Head speech Nah itu kan Jelek banget gitu ya Jelek banget lah Nah Yang ketiga Dengan lo melakukan Head speech ke orang-orang itu Secara tidak langsung Lo tuh sebenarnya Pelan-pelan membunuh mereka Secara mental Ya kan Nah orang-orang yang tidak kuat itu Akan terkena mentalnya Dan sangat berakibat buruk Bagi mereka sendiri Karena kita tidak tahu Keadaan mereka bagaimana Jadi dalam hal ini Harus hati-hati Makanya Kita juga harus bijak Dalam bersosial media Istilah bijak sosial media Itu maksudnya ini Kita dilarang untuk Meng-head speech Mengirimkan komentar negatif Dan lain-lain Itu sih yang akan Kalau misalnya nanti Gue ketemu sama orangnya Dan ini juga buat Sobat Langit Musik juga Dan teman-teman Yang ada di manapun berada Itu kan Ingatlah beberapa poin Tadi yang sempat gue jelasin Itu tidak ada Dampak positifnya lah Untuk nge-head orang Kalau lo jantan Kalau lo berani Ketemu langsung Nama orang-orang Ya kan Gak usah pakai fake-fake account Yang kelima kurang banget Ada satu lagi Apa tuh? Boleh tambahin dong Siram kopi bang Siram kopi Siram kopi aja lo Ini ya pak Makasih ya pak Siram kopi lah Ya abu Makasih Terus lo ditutup Terus lo ditutup Terus lo ditutup Balik Oke Oke yuk Ternyata Kita sudah dibatasi Dengan waktu nih Ya kan Dibatasi waktu terus kita Sebenarnya kurang ya Satu jam ngomong soal ini Karena gak akan ada habisnya Tapi yaudah Bagaimana lagi Nanti kalau misalnya Kita mau diskusi Lebih lanjut Teman-teman bisa DM aja nih IG Deola Di Dan Dan IG gue di Dan Teman-teman juga Kalau misalnya mau tau Informasi tentang hukum Ya kan bisa nonton Podcast duduk perkara Setiap hari Senin Jam 18.30 Waktu Indonesia Bagian Barat Di aplikasi Langit Musik Yang bisa di download Di App Store Dan juga Play Store Dan juga Di Max Stream TV Dan juga live streaming Youtube Di LC UK Entertainment Kalau kita pakai iPhone Kita nontonnya Melalui Youtube Kalau kita Android Bisa di Langit Musik Nanti teman-teman Jangan lupa untuk Like, subscribe Dan komentar Kirim pertanyaan Nanti Kalau misalnya ada Setelah pembahasan Silahkan disampaikan Akan kita bahas Di next episode Oke Terima kasih Sudah mendengarkan Dari all sampai akhir Selamat malam Sorry-sorry sebelumnya Sampai jumpa dulu nih Di next episode Dan kalau misalnya Tidak ada di perjalanan Sampai dengan Selamat sampai tujuan ya Selamat sampai tujuan Pastinya Betul sekali Oke Thank you so much See you next week See you next week Bye